selamat menikmati selamat menikmati yang sebenarnya metode ini diambil dari salah satu acara di sebuah televisi Bapak Ibu ya namanya kuis tebak kata nah Bapak Ibu kuis tebak kata di acara salah satu televisi swasta itu sebenarnya bisa kita adopsi untuk menjadi sebuah metode yang sangat menarik di kelas nah tujuannya adalah untuk merefresh kembali pemahaman dan ingatan siswa terhadap materi yang sudah dipelajari jadi Bapak Ibu ketika ingin merefresh kembali apakah siswa-siswa kita masih ingat masih paham dengan materi yang sudah diberikan Bapak Ibu bisa menggunakan metode tebak kata ini ya ada pun prosedur pelaksanaan metode tebak kata ini ya pertama tentu Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu soal-soalnya ya kemudian propertinya ya misalnya Bapak Ibu akan membuatkan topinya dari kartun ya atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang ada saja misalnya siswanya pakai PC udah PC itu dijadikan propertinya nah lalu Bapak Ibu bentuk tim di kelas itu ya atau kelompok-kelompok siswanya ya bisa terdiri dari beberapa kelompok ya bisa 4 bisa 5 tergantung ya sesuai dengan kebutuhan lalu Bapak Ibu masing-masing kelompok ya Bapak Ibu instruksikan agar masing-masing kelompok itu menunjuk seorang pemandu dan seorang penembak kata sementara yang lainnya berfungsi sebagai supporter nah berikutnya perlu dijelaskan dulu ya bahwa penembak kata itu tugasnya adalah menembak kata yang ditempel di topinya jadi yang memakai topi itu bagi yang menembak kata ya yang bertugas sebagai penembak kata nah tugasnya adalah menembak kata yang ditempel di topinya nah sementara tugas pemandu ya tugas pemandu hanya memberikan clue ketika di awal permainan kemudian ketika di dalam permainan hanya boleh berkata iya boleh jadi dan tidak berkata iya jika penembak kata menjawab dengan benar lalu pemandu bisa bilang boleh jadi apabila jawaban dari penembak katanya sudah mulai mendekati jawaban yang benar dan apabila jawaban yang salah yang disebutkan oleh penembak kata maka pemandu bilang atau berkata tidak selanjutnya penebak kata dan pemandu menempati tempat duduk yang sudah disiapkan ketika segala sesuatunya sudah siap ya permainan sudah bisa dimulai maka minta kelompok yang tampil giliran pertama ya untuk menempati posisinya terhusus kepada pemandu dan penembak kata jadi disiapkan dua kursi bapak ibu ya saling berhadapan ya satunya tempat duduk pemandu dan satunya tempat duduk penembak kata supporternya anggota kelompoknya berada di belakang kemudian permainan dimulai ya pemandu menyebutkan clue untuk penembak kata menebak kata yang ada di topinya misalnya penembak kata memberikan kata kunci hewan invertebrata maka penembak kata mulai menebak-nebak kira-kira hewan apa yang tertulis di topinya nah bapak ibu seperti itu yang apa prosesnya ya selanjutnya bapak ibu berikan kesempatan masing-masing kelompok untuk tampil secara bergilir lalu setelah selesai berikan apresiasi ya bisa berupa hadiah bagi tim atau kelompok yang memenangkan permainan bapak ibu jika metode ini bapak ibu gunakan ya dipastikan bahwa suasana pembelajaran semakin menarik baik bapak ibu itu saja video kali ini nantikan video inspirasi guru selanjutnya terima kasih selamat menikmati